Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas, Jeber. Saudara, bagi pecinta kuliner seafood, kini ada menu terbaru, yakni kepiting asap kurma. Kepiting dimasak dengan cara dicampur buah kurma dan dibungkus daun pisang, lalu diasapi hingga matang. Penasaran seperti apa kelezatannya? Ini dia liputannya. Ini dia kuliner kepiting asap kurma. Kuliner yang pas disajikan bersama keluarga untuk semua kondisi. Kuliner ini memiliki rasa lezat dari rempah-rempah yang dipadukan dengan rasa manis dari potongan buah kurma. Aroma sedap semakin terasa karena melalui proses pematangan dengan diasap. Proses memasaknya cukup mudah. Pertama, siapkan bumbu yang telah digiling halus, yakni bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, ketumbar, kemiri, jahe, dan lengkuas. Jangan lupa siapkan juga bahan utama, yakni buah kurma dan kepiting segar. Lalu tumis kepiting pada wajan yang sudah diberi mentega. Kemudian masukkan bumbu rempah yang sudah digiling dan tumis hingga matang. Selanjutnya bungkus kepiting dengan daun pisang dan asapi kurang lebih 10 menit. Kepiting asap kurma pun siap disajikan. Kuliner kepiting asap kurma sangat digandrungi pecinta seafood di Surabaya karena merupakan menu baru. Ini rasanya seperti kepiting saus asam, di kawasan Bumi Indah 2, Lontar, Sambi Kerep, Kota Surabaya. Tim Liputan Kompas TV Sambi Kompas TV Sambi Kompas TV Sambi Kompas TV